Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami dari channel Kupuk Dongeng ada cerita terbaru nih Yang berjudul Legenda Joko Kendil Cerita Rakyat Jawa Tengah Nama Joko Kendil sebenarnya berasal dari Cerita Rakyat dan Dongeng di Jawa Tengah Dalam Dongeng tersebut Joko Kendil adalah Pria yang lahir dengan kepala yang berbentuk seperti Kendil Dalam bahasa Jawa Kendil berarti panci atau periuk Joko Kendil adalah putra dari Asma Wikana Raja di Kerajaan Ngambar Arum Pada saat istri Raja Asma Wikana yang bernama Prameswari yang sedang mengandung Joko Kendil Dewi Dursilawati yang merupakan selir dari Raja Asma Wikana merasa iri dan dengi Karena yang nantinya menjadi pangeran adalah anak dari Prameswari bukan anak darinya Dewi Dursilawati kemudian pergi ke orang sakti untuk menyihir anak yang ada di dalam kandungan Prameswari Sang nenek tua mengabulkan permintaan Dursilawati Saat melahirkan Prameswari terkejut tak kala melihat kepala anaknya berbentuk seperti Kendil Akan tetapi Sang Raja dan istri tetap menyayangi anak itu Akhirnya mereka menamai putranya dengan nama Joko Kendil Meski menyayangi anaknya Setulusati, kesedihan Prameswari tidak dapat dielakkan Dirinya sungguh tidak ingin melihat putranya cacat seumur hidup Maka dari itu Raja Asma Wikana memerintahkan seorang petapa untuk melihat keadaan Joko Kendil Petapa itu mengatakan Joko Kendil terkena sihir Dan satu-satunya jalan untuk menghilangkan sihir tersebut adalah dengan dititipkan kepada seorang nenek di pinggir sungai perbatasan kerajaan yang bernama Bok Rondo Sihir tersebut akan hilang ketika Joko Kendil menikah dengan seorang putri raja yang tulus mencintainya Mendengar hal itu Raja Asma Wikana dan istrinya cepat-cepat mengutus para pengawalnya untuk mengirimkan anaknya kepada Bok Rondo Bok Rondo yang menerima amanah dari Raja berjanji akan merawat dan mengasuh Joko Kendil dengan penuh kasih sayang Sebagai rasa terima kasih, Raja memberikan emas, perhiasan, dan banyak uang untuk Bok Rondo Setelah belasan hingga puluhan tahun berjalan Joko Kendil tumbuh menjadi pria dewasa yang terkenal, ramah, rajin, dan suka menolong Pada suatu hari, Raja dari negeri sebrang mengajak rakyatnya untuk rekreasi ke sungai di dekat Dusun Kasian Tempat Bok Rondo dan Joko Kendil tinggal Penduduk Dusun Kasian kemudian berbondong-bondong melihat pemandangan rakyat kerajaan bermain di sungai dekat mereka tinggal termasuk Joko Kendil Joko Kendil terpana melihat kecantikan anak-anak dari sang raja Joko Kendil kemudian mengutarakan keinginannya untuk menikah Mendengar permintaan anak asuhnya itu, Bok Rondo tidak yakin lamaran Joko Kendil akan diterima karena menurutnya Putri Raja tidak mau dengan seorang yang miskin dan berwajah buruk rupa Namun akhirnya, Joko Kendil memberanikan diri untuk datang ke istana dan melamar Putri Raja Singkat cerita, lamaran Joko Kendil diterima oleh salah satu seorang Putri Raja yang bernama Dewi Melati Raja sempat kaget dengan jawaban anaknya itu Namun akhirnya, Raja menerima lamaran Joko Kendil tersebut Akhirnya, Joko Kendil menikah dengan Dewi Melati dan mereka hidup bahagia bersama Meskipun begitu, Dewi Melati tidak jarang mendapatkan ejekan dari kakak-kakaknya Karena menikahi seorang laki-laki yang parahnya seperti Kendil itu Suatu hari, Dewi Melati sudah tidak kuat lagi dengan cemohan saudaranya hingga ia memecahkan sebuah Kendil Namun tiba-tiba, seseorang berwajah tampan dan gagah perkasa datang menemui Dewi Melati yang sedang bersedih itu Dewi Melati kemudian bertanya, siapakah lelaki ini hingga berani masuk ke kamarnya Namun, alangkah terkejutnya Dewi Melati ketika mendengar jawaban lelaki tersebut Rupanya, pria tersebut adalah suaminya, Joko Kendil Joko Kendil menceritakan bahwa selama ini dirinya terkena sihir dan akan bisa lepas dari sihir tersebut Apabila ada seorang putri raja yang menyayanginya setulus hati Selesai Itulah legenda Joko Kendil Terima kasih sudah menyimak ya Dadah Terima kasih sudah menonton!